Hari ke-9, pencarian bangkai kapal motor Sinar Bangun 5 belum menghasilkan temuan yang berarti. Meskipun sudah dilakukan penyapuan, penyisiran, dan penggambaran ulang pada koordinat yang diduga sebagai titik keberadaan kapal, belum bisa dipastikan bahwa obyek itu adalah kapal motor Sinar Bangun 5. Tim Sargabungan kembali melakukan pencarian mulai selasa pagi tadi. Proses pencarian diakhiri tepat pukul 5 sore tadi karena cuaca yang mulai tidak mendukung. Dari proses penyapuan, Tim Sar menemukan sebuah papan kayu yang ditemukan dari arah timur danau dengan jarak 3 km dari pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun. Setelah menggunakan jangkar untuk melakukan proses penyapuan selama 2 hari belakangan atau 2 hari terakhir ini, Kepala Basarnas Marsikal Madia M. Xiaogi mengatakan pihaknya akan mendatangkan pukat harimau untuk melakukan penyapuan di koordinat yang sama. Proses pencarian masih akan berlangsung hingga hari ke-10 yang akan jatuh pada Rabu besok. Kita banyaklah nyantol-nyantol begitu, cuman kita nggak tahu itu nyantolnya nyantol apa, walaupun ada yang nyantol keluar papan begitu. Kita berharapnya itu punyanya kaim sinar bangun. Besok kita lanjutkan lagi dengan kita tingkatkan tarian itu tidak menggunakan jangkar lagi, tapi kita mau gunakan pakai pukat. Kita pakai pukat harimau, kita sudah datangkan dari si Bolga dan dari Belawan. Suri ini atau malam ini datang, kita install, besok pagi kita kerahkan lagi. Pokoknya kita semangat dan all out terus. Saya yakin kalau semua mendukung minimal dengan doa, insya Allah ini bisa terungkap lah katakan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.